Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 3 Oktober 2020 Oke, sebelum kita mulai perkuliahan Marilah kita mulai dengan doa Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah SWT dalam mencari ilmu Dan dalam mengamalkan ilmu Berdoa dimulai Sudah selesai? Oke, terima kasih Untuk kuliah kita online hari ini Kita akan membahas mengenai kode igniter Apa sih kode igniter? Ada yang sudah tahu? Dari mahasiswa? Ada? Tidak ada? Ada? Saya coba cek Sita Sita, tahu enggak? Coba suaranya Sita biar muncul Mana? Unmode Sita Tahu enggak Sita kode igniter? Tidak tahu Pak, bisa dijelaskan Pak Oke, berarti enggak belajar ini Oke Salvi, Salvi Kelihatannya Salvi sudah siap ini Apa yang kamu ketahui tentang kode igniter? Salvi ya Salvi aja Tanpa ya Belum tahu Pak Belum tahu Aris? Aris tahu? Belum Pak Ini enggak pada belajar ini Oke Ceritakan sedikit mengenai apa itu kode igniter Kode igniter itu merupakan framework Framework yang dikembangkan oleh ahli pemrograman website Yang mana itu nanti kita dipermudah untuk pembuatan web Nah jadi tidak dimulai dari kita itu membuat web dari awal Kayak gitu ya kan Masa kayak kemarin buat apa namanya Kita mau membuat web satu halaman itu panjangnya sampai ratusan haris Dari itu kita bisa menyimpulkan penggunaan framework kode igniter Itu untuk mempermudah kita dalam membuat web semakin cepat Semakin aman Dan semakin terpercaya juga website-nya Kalau kita nanti membuat web asal-asalan Nanti keamanannya juga asal-asalan Nanti malahan kita malu Di hacker dikasih gambar yang kurang Jadi maka dari kita menggunakan Framework pede igniter Dengan cara Semua Cara sepasi Tanda N Simbol N Terus NBSP Itu untuk sepasi Itu harus kamu pahami Harus kamu hafalkan GIF itu apa artinya Ya kan BR Terus kamu juga mengerti Tidak cuman paham Tidak cuman paham Tidak cuman paham Artinya Untuk apa sih Ketika nanti Ini paham Bisa Tidak cuman itu Aji Putri itu bisa Nyalakan videonya Rahmanisa Oke saya langsung saja ke share screen Oke disini sebelum saya itu membahas tentang kode igniter secara keseluruhan Saya ingin ke tutorial HTML dulu Tutorial HTML ini saya dapat dari Mas Eko Mas Eko Kurniawan Mas Eko Kurniawan disini juga ada pendahuluan Tadi sudah saya share di grup disini Di HTTPS, HTTP Drive Google ini Ini isinya semua hal yang saya ketahui tentang web sudah saya share Semuanya itu Jadi kalian tinggal mempelajari modul-modul Terus apa itu pengertian-pengertian dari coding-coding dari HTML Kalau kalian ingin paham, terus kalian ingin menjadi programmer web Tolong pelajari modul yang saya kasih Dijamin ketika kalian membaca dan kalian mempraktekkan modul yang saya beri Kalian pasti bisa membuat Tapi ketika kalian tidak pernah membaca Modul web yang saya share Pasti kamu akan ke lagetan ini arti neoboy Nah nanti saya akan membuat role pembelajaran di pemograman web ini Jadi setiap Pertemuan nanti, minggu depan Kalian wajib membuat modul praktikum Modul praktikum apa? Misalnya Membuat Apa nama? Text file Text file Terus ketika text file itu sudah terisi Klik simpan Simpan masuk ke dalam database Nah membuat modul praktikum berarti Yang kamu pelajari itu Nanti oke Berarti misal si Mega Si Mega nanti modulnya membuat text file Kalau si Aris apa? Membuat text box Nah terus si Misalnya si Anang apa? Combo box yang di klik Klik langsung straight Kayak gitu loh Itu combo box Terus si apa namanya? Si Salbi apa? Misal membuat judul, title Di web Jadi Setiap satu mahasiswa Wajib nanti membuat Modul Praktik Itu berarti Kamu belajar di rumah Hari ini nanti Jumat Kamu praktekkan Saya sudah Membuat modul praktik saya ini Oke Nanti tak terima Contoh modulnya Ada disini Ini tugas saya dulu Jadi tugas saya juga nanti akan saya ajarkan kepada Karena ilmu Nanti juga akan Ber Apa namanya? Bergabian Bermanfaat Nah Nah ini covernya nanti kayak gini ya Ini covernya Tugas Nah Tugasnya misalnya Ini tugas modul satu Di ekstrak Nanti Nanti kalian Pas kuas Wajib membuat Proposal Seperti ini Nah Jadi kalian membuat web Judul webnya apa? Saya dulu membuat Web Lontongtuyuhan.info Itu Website Mengenai jajanan Tradisional Lontongtuyuhan Daerah Rembang Jadi ini Ada developer Sitemapnya Seperti apa Ini di awal nanti Nanti dua pertemuan lagi Kalian harus Membuat Apa namanya? Proposal Pengajuan UAS Kalian mau membuat Web apa? Terus Ini kalau sudah Nanti kalau UAS Kalian Mempresentasikan Hasil web kalian Sudah jadi kan? Kalau proposal kan Belum jadi Nah ini Tampilannya nanti Seperti ini Terus Sitemapnya Sitemap itu apa sih pak? Sitemap itu kayak Menu Kayak kemarin itu loh Yang di wordpress Misalnya kayak gini Nah Ini sitemapnya Saya kasih tau Nah sitemapnya Ada kelas premium Menu ini loh Home Home itu terdiri dari Ini kan ada artikel Gallery tentang login Register pesan Ya kan? Nah ini berarti ada Kelas premium Kelas beasiswa Produk digital Halaman member Artikel sama Resi Resi apa ini? Resi pengiriman Nah jadi kayak gitu Nah berarti ini Pak ini kok nyabang Nyabang itu artinya disini Misalnya ada Nah ini gak ada Nah Berarti nanti nyabang Halaman member itu ada dua Login sama Register Nyabangnya disini nanti Berarti Nah kayak gini Berarti nanti disini Login sama Register Jadi kayak gitu Pertabangan Ini ada gak? Oh gak ada lagi? Nah nanti kalau Webmu ada Halaman kayak gini Nah ini juga ada Artikel Ada belajar HTML Belajar JavaScript Belajar PHP Belajar Framework Belajar Framework La Travel Jadi itu Nah jadi disini ya Nah jadi kayak gini Nanti nyabang-nyabang Ini yang disebut sebagai Set Set Map Set Map Dari set map yang saya jelaskan disini Sudah jelas atau masih belum jelas? Aris Masih belum Oke kalau masih belum Saya jelasin lagi Nah set map itu Menjelaskan alur dari web Nah saya sampel Contoh website-nya Ini namanya Belajar PHP Nah belajar PHP itu disini Tulisannya home itu diganti Belajar PHP Nah ini namanya menu Artikel Gallery Tentang lah Menunya di Web ini apa? Kelas premium Kelas beasiswa Produk digital Halaman member Artikel dan presi pengiriman Nah itu diganti disini Nah ini diganti Ini peranakan Jika menu itu ada sub-menu Contohnya kayak ini Nah ini ada login sama register Berarti disini Berarti disini Nanti yang bagian itu ada login sama register Dibagi dua kayak gitu loh ya Nah terus kalau yang lanjut Yang artikel Nah ini artikel ada lima Berarti nanti yang disini yang bagian artikel ada Anaknya lima Cuman itu ada Itu yang dimaksud dengan Set map website Nanti kalian wajib membuat set map website kalian sendiri-sendiri Nah nanti dua pertemuan lagi Berarti nanti sebelum OTS lah ya Sebelum OTS kalian membuat proposal Mau membuat web apa Dan individual Okay Individual Kayak wordpress kemarin Individual Bukan Pakai kode admitted Nanti kita belajar kode admitted Sedikit demi sedikit Kan progres uas kan masih panjang ya kan Progres uas kan masih panjang Tapi harus Kamu wajib rancang sih Aku pengen gawe Web apa ya Contoh kode admitted Saya kasih tau ya Yang udah jadi ya Nanti tak kasih tau cara Dapetin web kode admitted Terus diedit sesuai dengan keinginan kita Seperti apa Nah Nanti tak kasih tau Gampang Contoh kode admitted Ini Contohnya Prakerja Website prakerja Masuk Masuk Ini Ini pake CI Kode admitted Nah ini Produk kode admitted Ya kan Ada Tampilannya selalu disamping Kalau kode admitted itu Saya kemarin nyoba daftar di prakerja Tapi bukan saya Saya daftarin Istri saya Dapet Apa? Apa nang? Anang udah nyoba? Saya juga nyoba sendiri Gagal nang Saya Tapi aneh nang Saya udah nantikan cinta ya Iya kan Berhasil nang Saya daftarin Orang tua saya gagal nang Iya Kok susah banget ya Iya kan Acak berarti ini Contoh lagi Ini Contoh dari kode admitted ya Intinya saya mau ngasih tau Kode admitted itu bentuknya Kayak apa lah pak Ini punya edit D Ya Lo Tidak Error Nah, nanti tampilan kode ikmitar itu kayak gini. Nah, di klik. Kode ikmitar. Monitoring. Pembelahan baru. Nah, jadi kayak gitu ya. Kode ikmitar itu webnya kayak gitu semua. Di samping. Tuh, kode ikmitar. Terus kayak, jadi negara kita, negara yang gak menggunakan kode ikmitar. Jadi, maka dari itu saya ingin ngajarin kode ikmitar. Ini tapi pakai bahasa HTML, sama. Nanti kode ikmitar, saya sudah share di my graph yang saya share tadi. Itu di sini, namanya. Di web, ya kan? Nah, di b-chip CI kode ikmitar. Nah, itu framework-nya. Jadi ini, b-chip kode ikmitar. Nah, b-chip kode ikmitar. Jadi ini. Nanti yang akan kita pakai. Contoh, Pak. Kita bisa dapat web, banyak itu di mana? Oke, saya kasih tahu ya. Kamu bisa nyari website itu di... Mana ya? Lupa saya. Hmm... Oke, ikmitar. GitHub. Nah, sorry. Ditulis ya webnya. Ini buat nyari website gratis-gratis ini. GitHub.com GitHub.com Nah, ditulis misalnya. Pendaftaran. Kode ikmitar. Nah, ini kita bisa tahu kode ikmitar. Nah, ya kan? Kode ikmitar. RSUP persahabatan. Nah, dia pakai kode ikmitar. Rumah sakit tuh sampai pakai kode ikmitar. Makanya ketika nanti kalian itu bisa ini. Insya Allah akan mendapatkan pemahaman, pengalaman luar biasa dari website. Bisa membuat website. Nah, ini ada. Ecopros. Nah, ini websitenya. Kode ikmitar. Kita taruh di sini. Downloadnya di mana, Pak? Ini. Kode ini nanti diklik. Download zip. Cari yang HTML. Nah, ini web pendaftaran seminar, CI. Nah, ini. Pak, kalau sudah dapat ini cari yang ada apanya lagi, Pak. Cari yang ada database. Database-nya itu berarti .apa, coba? .sql. Nah, ini di sini ada sql.sql, tapi sql lite. Nanti kalau di-import, nggak bisa. Nanti kalau di-import, nggak bisa. cmd.sql. Nah, dari tadi yang di sini, kelihatannya ada. Ada sql-nya. Nah, kita coba install, ya. Nah, di sini. Sudah muncul semuanya. Tinggal klik order. Download zip. Nanti biasanya perlu peneran pada web pendaftaran. Kita tunggu. Kalau sudah ter-download, saya show folder. Pak, tak taruh di punya saya, web pendaftaran. Nah, kalau sudah, saya buka dulu. Oke. Web pendaftaran. Saya buka. C. Sam. Sama, ya. Kayak kemarin. Hadid kok. Kita taruh di sini. Tarik saja. Nah. Ini namanya terlalu panjang, tak ganti web pendaftaran. Oke. Pas, 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 ya. Saya nyalakan sem. Saya nyalakan. Saya nyalakan send. Nah, kalau sudah langsung saja localhost slash web pendaftaran. Nanti pasti error. Nah, masih error. Karena apa? Masih belum dikonfigurasi. Konfigurasinya masih belum dijalankan. Nah, caranya seperti apa, Pak? Menjalankan. Tadi saya sudah share modul project meter. Ada satu sama dua. Nah, yang buka yang pertama. Nanti di situ dikasih tahu caranya. Konfigurasi, terus setting, nginport database, dikasih tahu caranya. Nah, di sini ada asset. SQL, searchingnya. SQL. PMBSDL. Asset upload. Web pendaftaran, asset upload. Asset upload. Nah, ini ada SQL.sql.sql.sql ini. Cari yang paling, apa namanya, besar ukurannya. Update master. Penggajian. Admin. Penggajian. Nah, ini juga saya nemu website juga. Adik guna juga. Adik guna. Sistem informasi pendakaran. Penggajian. 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 Strap. Yang ini nanti bisa diperperlui. Penggajian. Nanti harus upload database. Localhost. Lash. PHP. My. Admin. Langkah-langkahnya. Diperhatikan. Nah, oh ini webnya. Aplikasi penggajian. Oh iya dong. Ini coba dilihat. Namanya pack. Tapi ini nanti kalau saya masukin, error. Diperhatikan. Nah, ini error nanti kalau saya klik username sama password. Nanti error. Caranya biar gimana Pak nggak error. Upload dulu database-nya. Database-nya di sini namanya apa? Di sini. Penggajian. Strap. Saya buka. Kamu klik baru. Perhatikan. Klik baru. Di sini kamu klik nama database-nya. Penggajian. Buat. Penggajian sudah dibuat. Terus kamu klik import. Kamu choose file. Tadi ada di send. Ada di send. Terus ada di penggajian. Penggajian. SEL. Di open. Terus kirim. Jadi SEL itu bisa import kalau .SEL. Ini matang kuliah database kemarin. Nah, ISO berarti ya ISO. Nah, ini sudah masuk penggajian. Ada berapa tabel? Nah, ada karyawan. Ada gaji sama tombol user. Nah, tombol user coba dibuka. Kita bisa lihat buat login itu dia pakai user sama password apa. Nah, ini hakko-hakko. 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 Biasanya kalau kayak gini dulu. Bisa enggak? Pak, kok masih error? Berarti koneksi perlu dibuka, di-edit, pakai sublim atau pakai notepad. lokal gas, root. Masih alponek, lokal gas, root. Sudah benar ini. DB penggajian. Sudah benar ini. Tapi ke error apa ya? Penggajian, proses login include, proses login.php. Nah, proses login.php edit koneksi admin index. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kalau kita itu mau apa namanya? Ngedit website. Iya kan? Itu kita perlu paham. Nama database. Sama database kita itu sama enggak? Ini namanya penggajian di website. Yang ada di sini namanya apa? Penggajian sama. Berarti enggak ada. Apa namanya? Enggak ada trouble. Nuli-nuli. Nuli. Total error. Total error. Nah, di sini kita ketahuan errornya ya kan? Berarti yang error di sini di fungsi mysql connect. Di csemht.penggajian.poneksi.php. Stacktrace 0. Nah, di sini terus itu dia itu ke proses login. Di proses login sama koneksi itu ada yang enggak sinkron. Nah, ini yang harus kita cari kesalahannya itu ada di mana? Admin index. Apakah ada di sini admin index? Jadi, memang web itu apa? Ribet ya? Nah, web itu memang ribetable ya. Kalau kita itu enggak belajar, maka kita akan kepayah.